Diabetes insipidus Diabetes insipidus merupakan kondisi langka yang terjadi ketika ginjal tidak dapat menghemat air. Diabetes insipidus berbeda dengan diabetes mellitus. Diabetes insipidus terjadi ketika tubuh tidak dapat mengatur penanganan cairan. Penyebabnya antara lain, kerusakan kelenjar hipotalamus atau hipofisis, kelainan pada tubuh lus ginjal, kehamilan, dan konsumsi cairan berlebih. Laki-laki lebih sering terjangkit dibandingkan wanita. Gejala diabetes insipidus antara lain, rasa haus berlebih, sering buang air kecil, kebingungan, pusing, lesu, dan dehidrasi berat. Gejala pada anak antara lain, rewel tanpa alasan, dehidrasi, mengompol atau popok sangat basah, demam tinggi, kulit kering, dan pertumbuhan tertunda. Penanganan diabetes insipidus dilakukan dengan mengkonsumsi obat dari dokter serta minum air yang cukup pada saat merasa haus. Terima kasih telah menonton!